hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan uji case square dengan menggunakan SPSS nah kalau sebelumnya kita sudah menggunakan uji SPSS dengan menguji independensi ya itu dengan menggunakan dua data dimana kita membuat data yang saling berkaitan yaitu contohnya adalah kondisi dari empat toko yang ingin menguji pelayanan dari masing-masing toko yang ada di daerah tertentu ya uji independensi nah ini nanti ada cross step atau ada membuat independensi dengan baris dan kolom ada empat baris dan tiga kolom jadi sebelumnya sudah kita bahas tentang itu sekarang kita akan bahas cara untuk menentukan uji case square yang kedua yang digunakan yaitu menentukan goodness of fitest ya dimana nanti kita akan membuat atau mengasumsikan preferensi dari suatu merek misalkan merek lipstick ya dari Wardah Implora Azarin Viva Scientific juga ya dengan kode 1-5 nah tujuannya adalah kita ingin menguji preferensinya ya hipotesisnya bisa yang pertama apakah nanti antara preferensi dari pengguna kelima merek ini sama atau tidak ya dan juga yang kedua kita bisa membuat asumsi tertentu apakah nanti jumlah preferensi dari data yang kita dapatkan ini sama dengan misalkan nilai cuan dari persentase penjualan atau promosi dan sebagainya ya gimana caranya yang pertama karena ini hanya ada satu variabel data nanti di SPSS nya ya kita bisa klik SPSS nya kemudian ke variabel fullview kita bisa memberikan nama variabelnya merek lipstick kemudian kita masukkan value nya sudah saya masukkan datanya ya nanti value 1 adalah lipstick Wardah value 2 Implora 3 Azarin 4 Viva 5 cm ya oke kemudian kita pergi ke data view data yang ada di sini kita copy dan kita paste kan disini ini kita coba hapus dulu ya kita copy lagi kita ulangi kita block ada 100 datanya ctrl c c kemudian masuk ke SPSS nya ctrl c nah ini akan otomatis nanti kode kode nya akan menyesuaikan dengan data yang kita sudah masukkan kenapa kok bisa seperti ini nanti bisa di klik view ini ya nanti value label nya dicentang kalau ini kita tidak tidak centang nanti akan jadi 123123 ya tapi bisa juga disini ya ada menu value labeling kita klik nanti akan berubah seperti ini oke sekarang kita akan melakukan uji kai square goodness of it caranya gimana kita klik analyze kemudian pilih nol parametri kemudian legacy dialog lalu kai square nah kita masukkan variabel lipstick nya ini awalnya seperti ini ya kemudian kita masukkan data kelompok merek lipstick ini ke variabel test kita pastikan ada di test variabel list ini kemudian ada beberapa pilihan ada yang all category equal artinya berarti nanti kita mengasumsikan kalau kelima merek itu nanti punya preferensi yang sama atau kita bisa klik value nya ini ya itu untuk asumsi kita bahwa menyesuaikan jumlah dari misalkan penjualan atau promosi gitu ya kalau kita mengasumsi semua yang sama kita klik yang atas tapi kalau kita mengasumsikan ada beberapa value nanti kita klik yang bawah terus kita masukkan dan pastikan ini jumlah barisnya juga sesuai dengan data yang akan atau yang akan kita gunakan kalau tidak sesuai kita bisa hapus dulu nah nanti kita bisa masukkan ulang ya oke sementara kita anggap semuanya sama gitu ya jadi gini kita centang yang all category equal kita klik exact nya kita pilih bisa asymptotic kita bisa masukkan confidence level nya 95 continue option nya respektif nya bisa kita centang konten nya kita oke nah nanti akan muncul disini data test square nya nanti ini mark website nya jumlahnya frekuensi nya akan muncul disini di tabel atas di tabel bawah nya nanti kita lihat yang asymptote significance atau bisa Monte Carlo ini tidak bisa datanya menunjukkan 0,000 dibawah 0,05 artinya ada beda kita akan menganggap apakah preferensi nya sama yang memilih warga implora azar ternyata menurut statistik ada beda nah jadi yang memilih warga beda dengan yang memilih implora mida azar ini ada beda nah sekarang kita akan coba kalau misalkan ada asumsi jumlah yang kita kita mau tentukan gitu ya kita klik di SPSS nya analise lagi parametrik legasi dialog ok square kemudian kita klik value nya nah misalkan kita asumsikan warga penjualannya 50 misalkan rambutkan kemudian azarin misalkan 15 terus tadi apa implora nah ini kita harus urut ya sesuai dengan kode tadi ya 10 terus apa tadi Viva 10 juga sorry Viva 10 kita tambahkan terus yang terakhir scientific 5 gitu ya ok kalau sudah kita cek exact nya ok option nya ok kita continue nah nanti akan muncul tabel baru seperti yang sebelumnya ya di atas tabel baru di bawahnya nah ini akan muncul ada sedikit perbedaan ini expected nya kalau tadi kan kita asumsikan sama berarti nanti akan punya data expected n nya atau jumlah ekspektasinya vakensi efekuasinya akan sama sedangkan untuk yang kedua tadi nanti jumlah ekspektasinya akan berbeda ya kalau menulis ini sehingga test statistik nya test care nya juga akan berbeda kita lihat asymptote significance dan manipular significance nya dua-duanya menunjukkan angka di atas 0,05 5 artinya tidak ada beda ya kan berarti tidak signifikan tidak ada beda ya kalau yang tadi ini ada beda signifikan ya berarti artinya ada beda signifikan artinya warda implora azharin itu punya perbedaan yang signifikan nah sedangkan ini warda implora azharin tidak memiliki beda signifikan dengan apa dengan data yang kita ekspektasikan ya jadi kalau ini ada beda signifikan dengan yang kita ekspektasikan ya kita kan ekspektasikan sama ternyata masing-masing beda 45 tidak sampai 19 20 ini ini kalau ini sama berarti yang kita asumsikan dengan data yang ada itu sama ya tidak ada beda atau sama oke itu cara mengerjakan untuk uji kubus of it menggunakan SPSS dan juga teratasinya kalau ada pertanyaan nanti bisa saling diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih